Jika menemukan soal seperti ini, maka ada beberapa langkah pengerjaan. Pada soal ditanyakan cos setengah X, maka konsep yang digunakan adalah trigonometri setengah sudut, di mana rumusnya adalah cos setengah X sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos X dibagi 2. Lalu pada soal diketahui tan X sama dengan 2. Tan X, rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. 2 kita jadikan pecahan menjadi 2 per 1. Untuk memudahkan pengerjaan, kita buat segitiga siku-siku. Permisalahan di sini adalah sudut alfa, maka sisi depan adalah 2, sisi samping adalah 1. Lalu untuk mencari sisi miring menggunakan teorema Pitagoras. Permisalkan, sisi depan adalah A, sisi samping adalah B, sisi miring adalah C, maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Lalu C sama dengan akar 5. Lalu cos X, rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Maka kita ketahui sisi samping 1 per sisi miring, sudah kita hitung akar 5. Lalu masukkan ke dalam rumus. Sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos X adalah 1 per akar 5 dibagi 2. Kita rasionalkan bentuk 1 per akar 5. 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Maka sama dengan akar 5 per 5. Lalu masukkan ke dalam rumus menjadi plus minus akar 1 ditambah akar 5 per 5 dibagi 2. Lalu pembilang dan penyebut kita kalikan 5, maka menjadi akar 5 tambah akar 5 per 5 kali 2, 10. Sekian sampai jumpa pada soal berikutnya. 3 per akar 6. 3 per akar 6. Terima kasih.